Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel MoveNTV di kesempatan kali ini saya bakalan unboxing sekaligus sedikit mereview apakah ini nah ini ada antena digital ya teman-teman ya antena digital advanced jadi kemarin itu saya beli di event 77 ya ini advanced AA101 antena penguat HDTV dalam dan luar ruangan ya untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi video silahkan di cek nah ini dia advanced sebentar difokuskan advanced antena modelnya AA101 gainnya 28 sampai berapa tadi sampai 28 nah seperti ini cukup kecil sih ya kecil ringkas dan ringan juga seperti ini ini bisa dibuat dipasang di dalam ruangan maupun di luar ruangan apa aja yang ada di dalam nah disini langsung aja kita keluarin semuanya tentunya disini ada kabel kabel antena dan juga antenanya sendiri ada adaptornya juga terus ini apa ini kertas buku panduan ya sama kartu garansi dari advance kita sisihkan bungkusnya kita sisihkan bungkusnya disini ada adaptor nah adaptor ini juga berfungsi sebagai booster jadi buat penjernih nah ini kuncinya disini nih nah ini dayanya adaptornya itu 5 volt ya 5 volt 1 ampere nah ini cukup hemat juga ya gak memakan banyak daya untuk kabelnya ya juga cukup panjang nih yang ke TV ada 1 meteran nah ini untuk yang ke antena ini yang untuk ke TV ini bisa buat 2 TV sekaligus ya jadi kalau misalkan di rumah ada 2 TV jangan khawatir pakai adaptor ini bisa untuk 2 TV jadi gak perlu beli 2 antena ya dan disini juga ada kabelnya kabel antena yang kecil seperti ini tapi sih katanya bagus panjangnya 10 meter ya lumayan lah ya tapi kalau misalkan kurang panjang bisa beli kabel antena ya nah ini dia pelindung untuk air hujan kalau misalkan basang di luar ruangan itu aman kalau gak pengen dipasangin bracket ya pasangin ini aja ini buat disenderin misalkan di meja atau di bawah ya kan dimana cara masangnya ya pokoknya seperti inilah jadi selain dipasang di luar ruangan pakai tiang dia juga bisa dipasang di dalam ruangan di dalam ruangan itu sudah cukup bagus sih karena ini sudah ada penguat sinyalnya ya teman-teman ya booster sekaligus adapter seperti ini ada plastiknya sayang ya kalau di kletek biarin aja meskipun kena hujan nah disini ada bracket advance disini cuma ada tulisan advance ya modelnya AA101 seperti ini ini ada untuk pengaitnya di tiang ya atau di bambu nah ini lampu indikator ini untuk antenanya ini bisa mode vertikal dan juga horizontal bisa dipilih mau vertikal maupun horizontal bisa sesuka-sukanya aja kalau mau vertikal seperti ini juga oke nah sekarang saya coba di bawah ya saya taruh di pojokan itu antenanya di pojokan dan ini ada channel SCTV ada channel SCTV ya teman-teman ya sudah HD dan juga Indosiar juga HD ada trans7 HD ya keluarga trans trans TV juga HD untuk net itu masih SD ya teman-teman ya belum HD untuk mentari HD terus apalagi ada Moji HD terus ada JTV JTV lokal ya Jember ada Metro TV HD ada Kompas TV juga ada Nusantara TV ini masih di bawah ya antenanya masih di bawah ini ada Garuda TV BN Channel ini sudah saya scan otomatis tadi ya ada CNN Indonesia HD ada CNBC Indonesia HD seperti ini ini masih di bawah teman-teman antenanya masih di bawah belum dikeatasin ya ada TVRI ANTV TV1 VTV seperti itu untuk lokasinya ini di Kabupaten Jember ya teman-teman ya tepatnya di Jember Barat seperti ini tadi kan di bawah ya sekarang mau saya taruh di tripod ya kalau saya pegangin gini dia mau SCTV nya seperti ini saya mau taruh di tripod ini untuk posisi saya sekarang ada di kawasan baratnya PG Semboro di Kabupaten Jember untuk di bawah seperti ini pakai antena ini udah bagus banget sih udah bagus ya gambarnya udah jernih meskipun masih di bawah nah ini channel-channelnya ada SCTV ya udah trans 7 HD trans 7 meskipun di bawah ini udah bagus banget ya sinyalnya di daerah sini untuk antenanya ini cukup lumayan bagus sih kalau misalkan di perkotaan itu bagus sih ya tapi juga tergantung di daerah kalian itu jarak pemancarnya itu jauh enggak kalau jauh nah itu bakalan sulit sinyal tapi karena disini di bawah 100 kilo jarak dari pemancar ke sini itu di bawah 100 kilo cuma 50 kilometer 70 kilometer jadinya daya tangkapnya seperti ini bagus tapi kalau udah jauh banget lebih jauh dari 100 kilometer pemancarnya ke daerah kalian itu ya mungkin tergantung ya apa aja yang bisa channelnya tapi kalau untuk perkotaan itu kan biasanya jarak pemancarnya itu deket jadi bakalan bagus sih ini masih di bawah ya kalau misalkan mau dipasang di outdoor mungkin ada rcti global tv mnc inews dan lain sebagainya ya cuman itu sih kalau misalkan dipasang di outdoor tapi kali ini saya gak pasang di outdoor cuman ngetes aja nih atas antena ini seperti apa kualitasnya ternyata di bawah juga udah sebagus ini ya untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi video ya teman-teman ini saya dapetin di harga karena kemarin itu diskon di harga 70 ribu ya seperti ini channel-channelnya udah ada saya scan dapet 22 channel di bawah ya sekali lagi ini di bawah dapet 22 channel ya teman-teman ya untuk kawasan kabupaten Jember di bagian barat di sekitaran daerah PG Semboro ya nah seperti ini di barat PG Semboro seperti ini nah sekarang saya pasang di tripod di ketinggian 3 meter ini saya pasang di tripod di ruang tamu ya tv-nya sekarang tadi di kamar untuk channelnya sama aja sih mau di bawah mau 3 meter itu sama aja masih dapet 22 channel ya teman-teman ya termasuk tv-ri ya nah seperti ini cuma dapet 22 channel jadi kalau misalkan mau lebih dapet banyak channelnya itu taruh aja di outdoor teman-teman nah ini ada VTV di had ini ya untuk channel-channelnya tv-ri jawa timur ya nasional seperti ini ya mungkin seperti ini ya teman-teman review untuk antena advance modelnya aa101 mungkin mau nyobain ya seperti ini ada antv seperti ini ya ada kompas tv ada 22 channel ya yang berhasil ketangkep ya dengan antena ini yang pasti ini bisa buat 2 tv sekaligus jadinya hemat sudah ada posternya jadi gambar pasti jernih dan daya tangkapnya itu bagus dan sekali lagi tergantung dari daerah kalian ya teman-teman jarak dari pemancarnya ke rumah kalian itu seperti apa kalau misalkan di bawah 100 km pemancarnya itu meskipun di bawah itu bagus sinyalnya ya kalau udah jauh banget jarak pemancarnya di atas 100 km jaraknya ya itu mungkin harus tinggi ya harus dipasang di outdoor karena ini masih saya pasang di indoor jadinya seperti ini channel-channel yang berhasil di scan seperti ini channel-channelnya ada 22 channel ya seperti ini teman-teman ya gambarnya itu jernih karena ini sudah digital tv dan saya tidak memakai stb atau set top box karena tv-nya udah digital udah ada mesin digitalnya di dalam tertanam ya di tv led-nya jadi gak perlu beli stb seperti ini jadinya tinggal tancapin ke antenanya karena karena udah ada bosternya tadi yang 5V1A jadinya bagus banget daya tangkap seperti ini mungkin kalian mau coba link pembelian saya sertakan di deskripsi ya teman-teman moga aja dapat harga yang murah ya seperti yang saya peroleh ya harganya ya 70 ribu mungkin kalau gak dapat diskon ya kurang tahu ya seperti ini oke mungkin itu aja video untuk edit sekali ini untuk pengetesan ya review antena advanced digital aa101